Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan pelatihan petugas pemutahiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad untuk sensus pertanian 2023. BPS lebih awal melakukan pemetaan lapangan sebagai upaya pemutahiran data yang meliputi batas dan luasan wilayah. Para petugas pemutahiran kerangka geospasial dan Wilkerstad akan direkrut melalui dua gelombang. Tahap pertama 18 orang yang terdiri dari 14 petugas pencacah lapangan dan 4 orang pemeriksa lapangan. Sementara gelombang kedua BPS akan merekrut 15 petugas pencacah lapangan dan 3 orang tim pemeriksa lapangan. Intinya pelatihan pada sekarang ini dua gelombang, gelombang pertama sudah berlangsung mulai tanggal 17 sampai 18, kemudian gelombang kedua ini hari terakhir berlangsung mulai kemarin 19 sampai 20. Usai pelatihan digelar, para peserta membacakan fakta integritas sebagai bentuk komitmen dan keseriusan mereka dalam melakukan tugas-tugas yang diamanahkan di lapangan. Beberapa peserta yang dinilai aktif dalam pelatihan mendapat penghargaan spesial dari pimpinan BPS. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Rusli melaporkan.